Intro Kehidupan politik pada awal kerajaan kediri ditandai dengan berang saudara antara Samara Widjaya yang berkuasa di Pangulo dan Panjika Rasaka yang berkuasa di Jenggala Pada tahun 1052 Masehi, antara keduanya terjadi perebutan kekuasaan Pada tahap pertama, Panjika Rasaka dapat mengalah Samara Widjaya Selanjutnya, di Jenggala berkuasa raja-raja penganti Panjika Rasaka Setelah itu tidak terdengar berita mengenai kerajaan Panjalu dan Jenggala Baru pada tahun 1104 Masehi, sambil kerajaan Panjalu dengan rajanya Jaya Wangsa Selanjutnya, kerajaan tersebut lebih dikenal dengan nama kerajaan kediri Yang ibu kotanya di Behe Pada tahun 1117 Masehi adalah Pame Suara Dan pada tahun 1135 Masehi dan Prasasi Desa Cepung 1144 Masehi dalam Prasasi Hantang ada tulisan Panjalu Jayati Tulisan tersebut untuk mengenang kemenangan Panjalu atas jenggala nama Jayabaya Di kalangan masyarakat Jawa sangat dikenal karena adanya ramalan atau jangka Jayabaya Pada masa pemerintahannya, Jayabaya ini diubah hidup para taida oleh Mbuseda dan dilanjutkan oleh Panuruh Yang kesatu, Raja Jayabaya berhasil mengatasi berbagai kekacauan di kerajaan Kehidupan di kerajaan ketiri berhasil mengatasi sebagai kekacauan di kerajaan Kehidupan kerajaan ketiri pun menjadi teratur dan makmur Masa pencaharian yang penting di kerajaan ketiri adalah pertanian dengan hasil utamanya adalah pati Selain pertanian, juga berkembangnya perdagangan dan perlayanan Yang kedua, Raja Kerajaan ketiri yang sangat memperhatikan perkembangan budaya kerajaan adalah Raja Kamus Suara Pada masa pemerintahannya, banyak dihasilkan karya seserta tentang ajaran agama dan kehidupan di bidang kebudayaan Yang menonjol adalah dengan perkembangnya seni sasra, pertunjukan wayang, karya sasra yang terkenal di kerajaan ketiri 1. Kitab Barata Yuda Kitab ini ditulis pada zaman Raja Jayabaya Kitab ini ditulis untuk memberikan gambaran terjadinya perang saudara antara Panjalu melawan Jenggala Dalam perang saudara tersebut digambarkan dengan perang antara Kurawa dan Pandawa Yang keduanya merupakan keturunan Barata 2. Kitab Kresnayana Kitab ini ditulis oleh Empu Triguna pada zaman Raja Jayabaya Suara Kitab Kresnayana berisi mengenai perkawinan antara Kresna dan Dewi Rukwini 3. Kitab Semaradhana Kitab ini ditulis oleh Empu Dharmaja pada zaman Raja Kamiswara Kitab Samaradhana menceritakan tentang sepasang suami istri Semaradan Rati yang menggoda Dewa Siwa yang sedang bertapa Semaradan Rati mendapat kutukan dan mati terbakar oleh api atau dana karena kesaktian Dewa Siwa Namun mereka dihidupkan lagi serta menjelma menjadi Kameswara dan Permaisurinya 4. Kitab Lubdaka Kitab ini ditulis oleh Empu Tanakung pada zaman Raja Kameswara Kitab Lubdaka berisi tentang seseorang pemburu bernama Lubdaka yang sudah banyak membunuh Suatu ketika Lubdaka mengadakan pemujaan yang istimewa kepada Siwa Sehingga rohnya yang seharusnya masuk neraka menjadi masuk surga Raja terakhir kerajaan kediri adalah Kertajaya Yang terkenal dengan sebutan Dandang Gendis Pada masa pemerintahan Kertajaya terjadi pertentangan antara Raja dan para pendeta atau kaum Brahmana Pertentangan tersebut terjadi karena Kertajaya bersikap sombong dan berani menganggar adat Adanya pertentangan tersebut memperlemah pemerintahan di kediri Setelah itu para Brahmana mencari perlindungan kepada Ken Arok Penguasa di Tumapel Pada tahun 1222 Masehi Dengan dukungan kaum Brahmana Ken Arok menyerang kediri dan kediri dapat dikalahkan oleh Ken Arok Peninggalan kerajaan kediri selain karya sastra Yang dapat dijadikan sumber sejarah adalah berita Tiongkok dan prasasti A. Sumber asing meliputi 1. Kronik Tiongkok Lingwang Taitha pada tahun 1178 Masehi Yang menyebutkan Pu Xiaolong merupakan nama lain dari Panjalu dan Kediri 2. Kitab Chi Fanshi Pada tahun 1225 Masehi Oleh Xiaoyu Kwa Yang menyebut Sukitan Sebuah kerajaan di Jawa Timur yang sebenarnya adalah Kediri B. Prasasti Meliputi 1. Prasasti Banjaran pada tahun 1052 Masehi Berisi cerita kemenangan Panjalu dari Jinggala 2. Prasasti Hantang pada tahun 1135 Masehi Berisi tentang pemerintahan Sri Jayabaya 1. Prasasti Masehi Berisi Dera Terima kasih telah menonton!